Assalamualaikum teman-teman semua balik lagi bersama Air Builder 5 oke jadi di video kali ini kita tidak review tidak juga buat tutorial ya di video kali ini saya mau klarifikasi video sebelumnya ya video yang kami buat sebelumnya yang dibuat oleh rekan saya yang seorang tukang asli yang sudah bertahun-tahun jadi tukang yaitu judul videonya cara memotong besi pakai gurinda pakai gurinda tangan yang benar yaitu gurinda yang sudah pernah kita review ya jadi komentarnya ini banyak di facebook ya karena video yang tutorial memotong besi ini kami share ke facebook jadi banyak sekali tanggapan dan pendapat dari teman-teman ya langsung saja kita baca komennya sebelumnya saya menjelaskan dulu isi video itu memotong besi menggunakan gurinda tetapi dengan cara yang tidak safety ya disitu bukan rekan saya bukan menjelaskan cara memotong yang benar sebenarnya tetapi teknik memotong dengan mudah dengan mudah memang tidak safety tapi disitu tapi disitu itu tetap penting ya yang kedua saat memotong gurinda itu di gurinda itu safetynya safety dari mata gurinda itu dibuka nah itu yang buat tidak safety yang ketiga cara pemotongannya dibalik yang seharusnya mata gurindanya berputar maju dibalik semua itu ada tujuannya yang pertama memang tidak memakai handscone itu disitu kekurangannya ya sebelumnya teman-teman yang memperagakan video ini adalah tukang yang yang sudah profesional kita bilang ya yang sudah lama menjadi tukang walaupun demikian safety harus yang utama juga di tutorial video ini maksudnya kalau bagi tukang-tukang pemula itu tolong jangan ditiru ya karena kurang safety tetapi kalau mungkin darurat atau kalian itu kerja cepat bisa lah tapi harus benar-benar dalam keadaan aman ya aman lingkungan dan aman situasi tetapi tetap tidak boleh ditiru sembarangan baik saya akan menjelaskan kenapa hal itu tujuan video tersebut tujuan video tersebut menjelaskan cara pemotongan yang cepat ya dia kan kalau kita sudah lama di dunia pertukangan kita melakukan hal-hal itu aja hal-hal itu aja yang kita lakukan itu akan timbul teori baru mungkin akan timbul cara-cara baru disinilah gunanya salah satu kami buat konten yaitu berbagi pengalaman ya berbagi pengalaman sesama tukang dan juga butuh kritik dan saran yang baik dari teman-teman oke kembali lagi ke cara pemotongan itu jadi rekan saya ini sudah bekerja di tukang sudah lama sekali sudah berapa tahun kurang lebih 5 tahun ya sudah 5 tahun dan memotong gurinda itu memotong besi menggunakan gurinda itu adalah hal sehari-hari yang biasa dilakukan ya yang pertama disini dia ingin menyontohkan teknik cepatnya misalnya saat membuka safety itu safety untuk pelindung mata gurinda itu itu tujuannya karena kalau kita pakai safety mata gurinda itu kan mata gurindanya kalau sudah aus sudah tumpul itu kalau masih ada safety nya itu sulit untuk memotongnya karena dia kan bentuknya kayak gini safety itu di dalam ini kan mata gurinda jadi yang mata gurinda yang nampak keluar itu hanya sedikit jadi kalau sudah aus dia sudah masuk ke dalam jadi sulit memotong besi-besi yang kadang di bagian sudut-sudut ya di bagian-bagian sudut itu sulit yang kedua itu tujuan dibuka safety nya di tujuan membuka APD nya tidak saya jelaskan ya memang itu berbahaya yang kedua tujuan dibalik mata gurindanya yang seharusnya kan berputar maju berputar maju mata gurindanya walaupun lepas dia akan akan ke depan akan ke depan mata gurindanya walaupun mata gurindanya lepas dari gurindanya dari mesin gurindanya dia akan maju ke depan kenapa dibalik tutorialnya dibalik kalau mata gurindanya seperti normal ke depan kan percikannya akan menghadap kita akan mengenai tubuh kita karena kan dia berputar maju jadi percikan apinya itu akan mengarah ke tubuh kita seharusnya disitu kita pakai APD lagi yaitu kacamata atau face seal namanya ya tapi ini dibalik karena tidak punya kacamata mungkin ini solusi untuk tidak punya kacamata ya jadi dibalik jadinya akan mundur diputar balik mungkin teman-teman biar jelas bisa lihat videonya nanti diputar balik biar berputar mundur jadi percikannya itu ke depan itu tujuan dibaliknya percikannya ke depan jadi ada yang komen nih ada yang komen kalau memang takut kena percikan kan bisa dari samping aja ini juga begitu dibalik takut nanti lepas kena kita agak kesamping juga caranya agak kesamping juga jadi kalau tiba-tiba lepas akan kesamping tapi itu tetap juga bahaya ya teman-teman harus dilakukan oleh profesional oke langsung saja kita baca komentarnya satu-satu ya yang pertama dengan posisi seperti itu jika batu gerinda terjepit maka gerinda terdorong ke belakang dan sudah hampir pasti celaka yang benar itu arah percikan api ke belakang jadi dorongan gerinda sewaktu terjadi insiden akan ke depan tukang las pasti lebih paham ketimbang tukang bangunan ya benar sekali teman-teman yang barusan kita jelaskan ya memang itu resikonya kalau kita balik ke mata gerindanya kita akan terhindar dari percikan api tapi resiko kalau mata gerindanya lepas atau kalau terjepit tadi dia bisa berputar makanya ini hanya bisa dilakukan oleh profesional tapi tetap aja bahaya ini adegan yang memang bisa yang bisa dilakukan oleh profesional tidak boleh sembarangan yang kedua ada komen yang kedua safety first jangan cari cara memotong yang baik dan benar kalau belum proper gerindanya aja sudah gak aman tanpa cover oke cover ini maksudnya pengaman safety tadi ya tujuan dibukanya tadi udah saya jelaskan biar bisa memotong gese-gese yang disudut-sudut atau karena mata gerindanya sudah aus benar sekali terima kasih komennya dan sarannya yang berikut berikutnya dari Reza Walangitan inilah teori tukang batu motong bagel dibalik posisi mata kating biar gak kena apinya justru posisi itu lebih rentan celaka eh deh tutorial yang menyesatkan oke teman-teman kalau teman-teman pahami sesuai judul mungkin ya tutorialnya salah tapi kalau kita bawa ke konteks yang lain kan ini hanya berbagi pengalaman intinya dari video tersebut mungkin teman-teman bisa belajar kita semua bisa belajar dari video-video ini dan juga berkat komen-komen dari teman-teman jadi cara tersebut ada kelebihan dan juga ada kekurangan ya kekurangan ya di safety-nya benar sekali makanya gak boleh dilakukan oleh sembarangan tukang berikutnya dari Wijaya Sabdolina terus sebelum mulai bekerja diutamakan safety first ya benar sekali saya setuju sekali teman-teman menurut saya teknik memotong besi itu dengan posisi gurinda seperti itu sangat salah karena tidak sesuai SOP bisa terjadi eksiden di lapangan seperti itu lebih baik pakai cutting well aman kalau belum bisa menggunakan gurinda kalau belum bisa menggunakan gurinda thanks indahnya sharing dan berbagi pengalaman oke terima kasih untuk sharingnya dari Wijaya Sabdolina terus oke berikutnya dari Masipul sangat pintar kalau motong besi mata gurinda resibon kalau motong ya seperti kalau mata gurinda yang pecah habis muka kita kecuali mata keramik baru boleh motong seperti itu oke terima kasih sarannya berikutnya dari Aji Siswanto usahakan nyalanya api ke belakang karena itu besi bukan keramik oke teman-teman dari sini kita dapat ilmu bahwa kalau keramik lebih aman ya memotong dengan cara seperti itu berikutnya model arah kayak putaran gini emang gak kena percikan api dan debu tapi pas lagi apa semata gurinda pecah terbangnya ketika kita karena kalau udah pecah arahnya gak karuan bisa kena kaki badan atau muka kebetulan saya kena kaki kiri dan kanan dan kebetulan dia lagi saya lagi pakai celana pendek dan alhamdulillah sekarang belum sembuh oke semoga Freddy BD cepat sembuh inilah gunanya video kita kita bisa belajar walaupun dari kesalahan kita bisa belajar dan juga dari berkat saran-saran dari teman-teman semua oke berikutnya dari Romy Kimoy justru kalau cara pemakaian begitu yang gagal selamat bro kalau ngas tahu orang itu yang benar biar kerja pada selamat bukan malah nyuruh orang buat ikut celaka oke teman-teman tutorial yang kami bagikan ini bukan untuk ditiru sembarangan bukan untuk ditiru sembarangan tapi ini membagi pengalaman dan juga untuk belajar kita bersama oke berikutnya dari Handy Inzaghi R Inzaghi bukan tukang ini ini tukang ya teman-teman teman-teman nanti kalau mau tahu ini bukan tukang tukang atau bukan tukang bisa ikuti video ini terus-menerus makanya jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan info nya oke berikutnya info yang menyesatkan udah tadi berikutnya sedang rindu menanti harapan namanya ini namanya ya tidak safety cara menggunakan gurinda pasti itu di lapangan 65% insiden terjadi oke terima kasih serinya berikutnya dari Aris Surandi buruan dihapus itu konten buat konten yang lain aja oke teman-teman ini tidak akan kita hapus ya karena ini bisa jadi pelajaran buat kita semua buktinya ini waktu di share di facebook banyak yang kasih saran yang lebih bagus jadi ini salah satu juga cara kita belajar untuk lebih safety kalau kita buat coba kita buat video dengan cara yang benar mungkin tidak akan sebanyak ini respon teman-teman dengan rekan saya buat video seperti ini lihat banyak respon dari teman-teman bahkan mungkin dari tukang-tukang yang memang sudah profesional dari nampak komennya ya jadi ini cara kita belajar juga berikutnya dari ini tidak tahu ya tidak ada komen lagi oke teman-teman kalau mau lihat komennya bisa lihat di klub loongan kerja proyek cari mandor dan tukang nanti kan komennya juga ditampilkan di video ini oke teman-teman terima kasih sebelumnya kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini disini kami tujuannya untuk berbagi pengalaman dan juga membutuhkan kritik dan saran teman-teman agar video ini jadi kaedah pembelajaran untuk kita semua sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah merespon dan berbagi pengalaman baik semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum